Saya senang bareng sesuai Dargon KPU Jawa Timur, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada dua tumpeng, ini adalah bagian dari syukur atas kelancaran pelaksanaan pilkada serentak. Kelancaran pelaksanaan pilkada serentak. Tentu kepada semua pihak, khususnya relawan, tidak ada euforia dalam proses penghitungan pilkada hari ini. Kita semua masih akan menunggu proses penghitungan real count. Tadi saya dan Mas Emil bersama beberapa tokoh senior yang mendampingi kami, kami ke data center 1 di Pagesangan dan di Diponegoro ini selain Pusco juga ada data center 2. Kita semuanya akan menunggu hasil real count. Sehingga saya tetap meminta kepada kita semua, tolong dikawal suara rakyat. Kawal TPS sampai D1-nya final, siap? Siap! Kawal penghitungan di PPK, siap? Siap! Kawal penghitungan di Kabupaten Kota, siap? Siap! Dan tolong kawal penghitungan sampai final di KPU Provinsi Jawa Timur. Siap! Apa yang sudah kita lihat dari hasil quick count adalah bagian dari kerja keras panjeringan semua yang patut kita syukuri bersama, tapi bahwa jangan ada euforia dan harus tetap dikawal suara rakyat melalui pengumpulan J1 final, PPK final, KPU Kabupaten Kota final, KPU Provinsi final. Kepada semua yang rawat terima kasih, partai pengusung relawan terima kasih, dan terkhusus kepada guru saya, Bu Nyai Mas Rawahid adalah guru SMA saya di Kodija, dan beliau menggerakkan dengan luar biasa, dan semua relawan yang luar biasa panjeringan semua menjadi bagian dari penguatan pada proses pilkada serentak hari ini, ingin memiliki kesabaran, kekuatan yang luar biasa, sehingga kita bisa menjaga proses pilkada serentak ini berjalan aman, kondusif, dan tentu kita berharap proses akhirnya nanti juga akan terus berjalan dengan baik, dan membawa Jawa Timur makin berkemajuan, dan terus bisa mencapai prestasi terbaiknya, mewujudkan gerbang baru Nusantara. Terima kasih.